Assalamualaikum, selamat datang di channel burung liar dan pada kali ini saya akan menjawab lagi pertanyaan ya kemarin ada yang bertanya apakah burung itu kalau dikasih makan bisa kekenyangan atau bisa kelaparan itu coba dipraktekan seperti apa jadi saya memang belum pernah mempraktekan mengasih makanan burung kecil-kecil jadi waktunya itu berapa menit, berapa jam nah ini disini kita khusus akan membalasnya untuk kalian semua yang mungkin masih baru mengenal cara mengasih makan burung luluan ya khususnya ini untuk burung yang luluan jadi faktanya seperti ini kemarin mungkin saya sudah pernah membahas walaupun sedikit tapi belum jelas kemungkinan ya jadi mengasih makan burung yang masih luluan itu sebenarnya tidak ada burung kekenyangan kenapa teman-teman ngasih burung kekenyangan kemungkinan kok malah mati berarti ngasih makannya itu tidak cocok nah teman-teman harus tahu semua burung itu dikasih makan apa saja mau contohnya seperti ini untuk burung khusus pemakan serangga ya contohnya yang mudah-mudah saja dan yang teman-teman mungkin sering melihara yaitu burung pendet jadi untuk burung pendet kalian coba kasih makan fur terus dari kecil nah itu sebenarnya burung pendet itu mau dikasih makan dikasih makan fur itu mau saja dia mau menelan seperti biasa karena dia juga burungnya agak rakus tapi teman-teman perhatikan burung pendet itu akan muntah jadi dia akan mengeluarkan sesuatu ya dari mulutnya yang biasanya itu warnanya itu kuning tapi sudah kayak telur kayak telur ulat seperti itu ya udah berserat lah udah keras nah itu namanya burung yang tidak cocok nah mungkin kesimpulannya seperti itu jadi kalau teman-teman mengasih makan kekenyangan kok mati berarti teman-teman ngasih makannya itu tidak cocok yang tidak cocoknya seperti tadi ya contohnya burung pendet itu kalau dikasih makan fur terus dia tidak cocok tapi teman-teman paksakan terus sampai dia kekenyangan nah kalau gak muntah ya dia gak sehat apalagi lama burung pendet itu gak dikasih serangga maka burung itu akan mati ya sama saja dengan burung-burung yang lain jadi kayak gini untuk burung jalak kebo ini terus kalian kasih makanan yang bukan makanannya itu pun dia ya hidup ya hidup tapi lama-lama akan kurus-kurus terus nanti lama-lama merem gak doyan makan dan lama-lama itu mati nah jadi untuk burung ini kenapa kalau kekenyangan mati ya seperti itu ya jadi jawabannya sangat simpel tapi untuk burung-burung yang kecil ya kalau jalak kebo kan besar jadi saya sengaja ini memperlihatkan burung kecil burung yang paling kecil ini gak tahu burung apa namanya juga belum jelas ini jadi semacam burung pelanduk semak untuk sarangnya juga sama tapi pelanduk semak itu sarangnya kayak terocok kalau ini sarangnya kayak burung brit tapi di biasanya itu di semak-semak di pohon salak biasanya ya kalau mungkin di teman-teman gak ada salak ya kemungkinan di pohon-pohon yang rindang yang pendek seperti itulah kira-kira jadi dia yang jelas di bawahnya itu pakai daun kering ini ya contohnya ini burung kecil ini kalau gak dikasih makan sampai 4 jam itu burung ini akan kurus dan dia walaupun masih mau makan dia akan makannya cuma sedikit dan nelahnya sambil merem nah itu lama-lama itu gak pertahan lama itu paling 1 hari 2 hari dia akan meninggal jadi tanya-tanya seperti itu jadi gak ada istilah yang namanya burung itu kekenyangan nah ini sebenarnya burung udah kenyang tapi saya kasih makan terus kalau dia masih mau membuka mulutnya berarti dia masih lapar seperti itu ya jadi kalau emang dia benar-benar kenyang dia sudah gak mau membuka mulutnya dan kalau teman-teman mengasih makan kepada burung sampai kenyang itu malah rekomendasi ya jadi itu malah bagus lah jadi untuk pertumbuhan burung ini akan lebih cepat dan lebih bagus lebih sehat ya dan untuk nanti untuk bunyinya itu pun lebih cepat jadi dia respon bunyinya itu biasanya kalau burung kenyang itu sambil apa namanya dijemur itu biasanya sambil ngeriwik ya walaupun ngeriwik kecil karena burung ini belum bisa apa namanya makan nah untuk teman-teman mungkin mau bertanya kalau burung yang belum makan itu udah bisa ngeriwik bisa aja ya asal burungnya itu sehat kalau burungnya itu sehat itu dia mau ngeriwik ya seperti itu ya jadi gak usah khawatir kalau teman-teman itu mau ngasih makan kepada burung yang masih lolon takut burungnya itu istilahnya kekenyangan ya kalau kelabaran itu emang udah pasti burung ini akan mati karena burung ini kebanyakan ya yang burung-burung yang saya pelihara dan kemungkinan teman-teman juga sering pelihara itu selain burung deruk ya tekukur puter terus burung lakbet burung betet burung emprit itu dia gak ada penyimpanan makanan di leher jadi dia gak bisa bertahan lama jadi kalau makan dia langsung masuk ke tubuh dan akan menjadi kotoran jadi jangan kalian bikin telat lama-lama untuk mengasih makanan burung seperti itu ya jadi disini mungkin teman-teman sudah jelas jawaban dari saya ya kalau teman-teman bertanya apakah kita ngasih makan burung yang masih lolon itu kalau kekenyangan akan mati jadi disini sudah jelas ya sudah saya jawab jadi sekali lagi jawabannya yang gak ada burung kekenyangan itu mati kejuali kalau teman-teman ngasih makannya itu tidak sesuai jadi kalau burung itu susah susahnya seperti ini kalau kalian ngasih makan yang bukan makanannya itu pun mau coba teman gak percaya kalau burung yang masih anak kan kalian kasih makan tanah coba tanah atau batu dia tetap mau menelan tapi dia sebenarnya gak cocok dan lama-lama akan mati seperti itu ya teman-teman ya oke terima kasih berikutnya selamat menikmati